Dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak banyak berita yang muncul Belakangan baru muncul di Medsos Dan bahkan sampai hari ini baru Medsos yang meramaikan Yaitu gegernya Keadaan gara-gara ada anggota Densus 88 yang diciduk oleh POM TNI Kerana menguntit pejabat kejasaan agung Yang tidak tanggung-tanggung Yang dikuntit itu jasa agung muda pidada khusus Pebri Apa yang terjadi di balik ini? Semua orang bertanya-tanya Dan malam ini kita coba menguaknya apa yang terjadi Apa ada hubungannya dengan perkara besar yang ditangani oleh Jempitsus Pebri Yang paling menunjuk tentulah kasus Korupsi timah Yang awalnya dibilang Merugikan negara 271 triliun Tapi hari ini berubah jadi 300 triliun Setelah Dirjen Minerva Dinyatakan oleh kejasaan agung Sebagai tersangka Dan karena itu kita Akan mencoba mengupasnya Karena ketika kemarin Ada pertemuan Jasa agung dan Kapolri Dipanggil oleh Presiden Jokowi Ke istana Tapi perjataannya muncul dari Beliau-beliau bahwa tidak ada apa-apa Tidak ada apa-apa Pada hari minggunya setelah Seorang anggota Densus di Ciduk Oleh Pem Dini Itu terjadi peristiwa yang juga Menggemparkan Yaitu kejasaan agung Itu seolah-olah dikepung Oleh Mobil taktis dari Polri Dan berapa motor Yang berkeliling di Kejasaan agung Sampai dini hari Kabarnya sampai jam 3 pagi Sebelum mereka Sebelum mereka balik Kendaraan 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 Juga ada Permainan Laser yang ditujukan ke Gedung Bundar Kejasaan agung Dan bahkan Ada drone Di udara Walaupun belakangan Kami cek Drone itu Ternyata bukan dari Polri Tapi milik Anak-anak muda yang Memang Obi memainkan drone Dan itu Memang Rilibur Kita akan mulai Memirsa dari Penyamin Seiman Koordinator Maki Yang dari awal Vokal sekali Mempersoalkan Korupsi Timah ini Dan kita ingin Tahu juga Sejauh mana Menyamin Melihat hubungan Antara Kasus Dikepungnya Barkas Atau Kator Kejasaan agung Oleh Polri Dan Hubungannya Dengan Kasus korupsi Yang Sampai hari ini Berkembang Saya persilahkan Bu Benyamin Seiman Pimpinan Maki Maki mau digubarkan Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ansat Bayi Senior Pak Benny Kahman Senior di YLBAI Pak Johnson Ini BBAI Pak Saur juga sama Jadi nampaknya kita ini hanya curhat saja malam ini Bulu Garwan Jadi Terima kasih pada Bang Karni Memanggil saya Dalam ILC Setelah saya diliburkan Hampir 7 bulan Bukan Karena kalau pemilu Pasti saya tidak laku Kan begitu Karena Kalau menjelang pemilu Atau akhir pemilu Saya mengungkap korupsi apa Pasti nanti dituduhnya Oh ini lawan politiknya siapa Atau di order siapa Maka ya saya memang meliburkan diri Dengan haji dan umroh saja lagi gitu Tapi Maafkan Bang Karni Berikutnya adalah Berkaitan dengan Dugaan korupsi timah Memang Saya sudah Sejak awal Ditanya kalau kerugian yang real itu adalah 20an triliun Nah hari ini memang 30 triliun ya Naik dikit lah Ya itu kan kerusakan lingkungan yang 271 Yang itu Masih debatable lah Karena itu kan Apakah akibat kerugian yang langsung Yang sekarang tersangka Karena Kerusakan lingkungan itu kan Jauh hari sebelumnya Baik oleh rakyat biasa Atau yang Ilegal mining yang Kecil-kecilan Atau agak besar Itu kan Rangkaian yang panjang Jadi ya Memang kerusakannya sedemikian rupanya Kalau dihitung Kalau kita pengen mengembalikan Semua hal itu menjadi Seperti semula Ya butuh dana 271 triliun Misalnya sungai yang hilang Sumber mata air yang hilang Yang tergerus jadi danau Dan kemudian hutan yang hilang Memang dihitung begitu gitu Nah itu Ya ada yang mengatakan potensi Tapi sebenarnya sudah real juga gitu Tapi kalau yang Ini ingin saya jelaskan kepada juga Pemirsa 30 triliun itu adalah Yang 26,6 Itu adalah Pembelian Atau pembayaran PT Timah Kepada pihak-pihak lain Atas barang Timah Yang sebenarnya itu diduga miliknya sendiri Jadi Kenapa sampai sebegitu besarnya Karena diduga ini sebenarnya Orang lain menambang di tempatnya PT Timah Setelah hasil tambang Seakan-akan miliknya pihak swasta Atau orang lain itu Dijual kepada PT Timah Jadi pembelian PT Timah Terhadap barang-barang itu Dianggap semuanya hilang Jadi PT Timah Menada barang curian Ya Yang kormat pencurian itu Dia sendiri Iya Ya Yang diduga itu kan Mulai paling kecil ya Dibiarkan Paling tinggi ya sekongkol Kan gitu Ya kita tunggu Pembuktian penyidikannya itu Bahwa ini Kalau membeli barang curian itu Biasanya kan ya murah Tapi ini juga dengan harga pasar Itu aja kan Sudah banyak hal yang perlu Memang perlu pertanyakan Yang pertama Yang kedua adalah Yang 2,2 triliun itu adalah Pemahalan harga Sewa alat smelter PT Timah sudah punya Tempat atau alat smelter Tapi Diduga tidak dipakai Justru menyewa tempat lain Yang di Kemudian harganya jadi mahal Dihitung-hitung Jadi ketemulah 2,2 triliun Jadi ketemulah diangka 30 triliun itu Sehingga kalau digabung dengan 271 menjadi 300 triliun Jadi Itulah rangkaian Sebenarnya memang sejak awal saya ngomong Itu diduga membeli Atau Membayar barang yang sebenarnya miliknya PT Timah sendiri Diduga bersekongkol dengan pihak lain Terus kemudian smelter Memang itu Yang sebenarnya biayanya itu 800 per ton Misalnya begitu Ini nyatanya sampai 2.000 sampai 3.000 Makamnya sampai 2 kali sampai 3 kali lipat Jadi kalau dihitung itu Memang ketemulah di angka-angka sana Nah saya memang mengejar Yang Honor benefit Paling utama Kalau kemarin Misalnya AON itu dianggap Honor benefit Terus kemudian Hendry Lee itu juga Honor benefit Nah ada satu lagi Yang saya sebut berkali-kali RBS itu Honor benefit yang paling tinggi Karena rangkaian-rangkaiannya Sebenarnya juga sudah Saya sampaikan kepada penyidik PT Refinet Banka T Itu urutannya ke PT Nusantara Mulia S Kemudian ke FCE Terus kemudian Ke PT Mertanati I Kemudian Ke seseorang Yang punya saham 60% Yang kemudian terakhir adalah PT Robus Buana T Nah ke samping Itu kan juga PT Refinet Banka T Itu kan Separta yang sudah tersangka Dan kemudian turun lagi Sahamnya dan segala macam PT Guna Bakti S B Kemudian turun lagi Kepada PT Robus Buana T Ujungnya begitu itu saja Jadi Kalau rangkaian ini Sebenarnya Gampang untuk Mencari atau menemukan Honor benefit yang utama itu Yaitu di PT Robus Buana T Ini sahamnya siapa-siapa Ketahuan semua Karena ujungnya semua ini Sebenarnya Nah inilah yang mungkin Bahasa saya Kalau terkait dengan Penguntitan itu Saya tidak bisa Menyampaikan apa-apa Karena Rangkaian-rangkaian inilah Yang nampaknya Tarik-menarik Ketika Honor benefit yang paling utama ini Sampai sekarang Belum dijadikan tersangka Juga belum diproses Nah itu kan Saya selalu menjanjikan Nanti kalau sampai ini selesai Sudah disidangkan semua Dan ini tidak diproses Ya saya akan gugat ke pengadilan Siapa sih yang RBS ini Dan rangkaiannya PT Robus Buana T Tadi apa Saya buka disana Mungkin Mohon maaf belum Bisa saya buka Terlalu banyak disini Bang Garni Ya kalau itu kan Banyak analisa Ada faktor politis Seseorang Mengincar Atau pengen jabatan Yang lebih tinggi Ada juga Bisnis yang lain Di Batubara Bahwa ada yang Pecah kongsi Ya kira-kira Kalau analisa Banyak Tapi saya tidak bisa Menggambarkan apapun Tapi ya sebagai alumnir Semen mahasiswa Saya terus terang aja Sedih saat ini Bagaimana seseorang Mengikuti Atau didugaskan mengikuti Tapi membawa kartu Tanda anggota Terus terang aja sedih Sedemikian majunya Atau sedemikian beraninya Kira-kira Ini Pak Ansat Bay Nanti Tapi saya Tetap pada posisi ini Saya berusaha Tidak terlalu jauh Masuk Karena misalnya kemarin Ada pelaporan ke KPK Segala macam Itu kan Saya tahu persis Sebenarnya itu ada Kementingan bisnis Dan ada kepentingan politik Karier Dan segala macam Jabatan yang menjelang Oktober nanti Tapi Karena ini analisanya Banyak rangkaian Saya belum bisa muka Tapi intinya itu Bahwa Itu bagian kecil riak Dari persaingan bisnis Dan persaingan Menuju jabatan yang lebih tinggi Itu Bang Karni Ya tapi kenapa Harus dikutin Orang jam Bitsus lagi Parangkali ada yang Agak ketakutan Yang mungkin masih menjabat Yang dulu diduga menerima setoran Sehingga menggerakkan Kira-kira gitu Kalau toh itu sampai level Nanti ini kan Mohon maaf bukan data Tapi analisa gitu Tapi Dulu memang ada beberapa Yang sudah pensiun Yang itu rangkaiannya Dan bahkan dikait-kaitkan Ada berita hari ini Misalnya Ke seseorang yang dulu Pernah rekening gendut Padahal setahu saya Orang tersebut sudah Betul-betul menjauh Dari urusan ini Tapi Nampaknya itu justru dikapitalisasi Orang yang ketakutan tadi Supaya mengarah ke sana Supaya tidak mengarah kepada dia Berkaitan dengan Ini apa Yang dianggap menguntik tadi Kalau di sidok juga enggak Karena itu memang ditangkap Pada saat di situ Nah Itulah yang Saya ketahui Senyampang yang Hanya sekedar Bahasa Jawanya Adol Pengurungon Kulak Warto Jadi hanya sekedar Mendengar sana Mendengar sini Dan kemudian saya Coba analisa Dan kemudian Saya coba tanya lagi Kesana kemari Tapi ya Tetap belum bisa menjawab Apa-apa Bang Ardi Dari analisa Anda Apa gunanya Jawanya Jampinsus itu Dikuntit Kayak gitu Apa cuma untuk Neror aja Atau Ada tujuan Menyidikan Atau apa gitu Karena yang Menguntik ini Kan Densus Orang Densus Bukan Densus Maka saya dengar Ini Satwilgas Dari Jawa Tengah Yang turun ke Jakarta Dan ini juga Tanpa sepengetahuan Dari Dan Densus ini Maka juga Tanpa sepengetahuan Kamar Eskrim Tanpa semengetahuan Lebih tinggi lagi Saya gak tahu Kalau yang lebih tinggi lagi Iya Kalau dalam sistem Ini yang pernah saya pelajari Di waktu resumen mahasiswa Ini kan ada istilah Subordinat Jadi Ya memang Duganya memang main sendiri Beberapa orang Yang kebakaran cinggot Yang Kira-kira ini Tidak Akhirnya kan Ketika ketangkep Kalau kira ini Bagian dari sesuatu yang Satu kelembagaan Pasti Cara penyelesaiannya Bukan demikian Kalau Versi saya loh ya Mesti diambil Dan kemudian Diamankan segala macam Tapi seperti dibiarkan Dan kemudian Bahkan ada serah terima Nah serah terima ini Kan ada tiga hal Orang Barang bukti Dan peristiwanya Dan ini akan menjadi catatan Dari kedua belah pihak Karena ada serah terima Nah Nampaknya itu Sengaja dibiarkan Untuk terjadi seperti itu Jadi tidak Ada proses yang Memang betul-betul Ini satu kesatuan Kalau bicara Soal apakah ini Kemudian Tidak diketahui Oleh siapa-siapa Jadi ya memang Subordinat Intinya itu aja sih Kalau saya Ya kalau subordinat Saya juga Tanda tanya Karena Baru dilepaskan Itu kan setelah Ada komunikasi Antara Kapolri Dan jasa agung Baru Brigadier Apa tadi Iqbal tadi Dikembalikan ke Mbak Binal Kalau Itu Dalam konteks Keseluruhan Untuk ditutupi Tidak akan terjadi Tingkat tinggi Apa Pembicaraan itu Terus kemudian Ada serah terima Kalau memang Niatnya ini Pada posisi Satu Komando Begitu ya Pada level Ketangkep aja Sudah cepat-cepat Diambil Entah caranya bagaimana Kan pasti begitu Tapi ketika dibiarkan ini Apakah Juga ada orang lain Atau pihak lain Yang justru juga Gembira Karena apa Yang kebakaran jenggot tadi Semakin terpojok Ini tuh bang Jadi Ini analisa Cetek saya bang Jangan Anggap terlalu Menjadi bahan Yang harus Urusan Dugaan korupsi Tambang timah Saya paham Urusan urutannya Bagaimana cara Anupolanya Seperti apa Sebelumnya Siapa yang tadinya Membiayai Financing Terus kemudian dilepas Terus dibeli siapa Saya paham Tapi kalau yang urusan Penguntur Densus ini kan Semata-mata Karena Sekedar pengetahuan saya Karena pernah Di resumen mahasiswa Menanalisa Cetek saja Nanti Mungkin Pak Arsad Bailah Yang paling pas itu Jangan Dikejar ke sana Kalau Ditanya urusan Korupsi timah Mungkin detailnya Saya paham Karena Ada beberapa dokumen Yang saya pegang Yang saya peroleh Dengan mencuri Ada Bagaimana Tahun 2018 2018 itu Justru Harvey Muis Itu mendapatkan Dana yang hanya Sekitar Hanya 1,9 miliar Sementara Bosnya malah Di tahun Balikannya 2019 Malah hampir 30 miliar Masuk rekeningnya Masing-masing Sudah kelihatan Itu bahwa Harvey Muis itu Ada bosnya Yang lebih tinggi Yang saya sebut RBS Karena memang Masuk ke rekeningnya Pada saat awal-awal Bisnis itu Sudah kelihatan Bagi keuntungan Harvey Muis Diduga hanya 1,9 Bosnya itu Bahkan mendekati 27 Hampir sampai 30 Baik Jadi Anda Hanya sebatas Korupsi timahnya Tidak Soal penguntitan Siapa yang terlibat Tapi Ada tadi Kebicara Bosnya Dari Apa itu PT Robus Buana T RPT lah Bang Garni Yang nyebut loh ya Ya Robus Buana T Apalagi Terus awalnya Anu Refinet Banggatin Gitu juga Singkatannya Bukan Maksud saya Itu kan swastanya Di pihak Di mana Yang paling tinggi Siapa Ya RBS Yang paling tinggi Dari sisi swasta Yang paling menikmati Keuntungan Atau Bukan Itu kan dari pihak swasta Dari pihak PT Timahnya Keatas Yang lagi Siapa Kan yang nyebut Jenderal B Kan Iskandar Sitorus Bukan saya Bang Jangan Disuruh jawab Saya Sekarang Jenderal B Begitu Itu Iskandar Sitorus Silahkan diundang Kesini Yang menyebut Jenderal B Kan Iskandar Sitorus Dari IAW Lupa juga Saya Lebih ingat Saya mau nyamin Yang nyebut Terus Iya Harusnya Siapa B Kan Banyak Masa Saya sebut Satu-satu Kira-kira Siapa Kan Itu Jenderal B Ada Dan Kemudian Rangkaiannya Apa Tapi Sebenarnya Jejak-jejak Itu ada Misalnya Yang saya Perhatikan Itu kan Pengelolaan Gedung Tribrata Itu Itu bukan BOT Tapi juga Bukan Pembangunan Yang sebenarnya Dibiayai oleh Negara Sementara Lahannya Sendiri Adalah Milik Polri Dicatat Sebagai Asetnya Polri Cara Membangunnya Dengan Saweran Tapi Kemudian Seakan-akan Diserahkan Kepada Persatuan Pernawanan Polri Kemudian Dikembalikan Lagi Pengelolaannya Kepada PT Anak Buahnya Yang RBS Tadi Dan Itu Kira-kira 20 Atau 30 Tahun Itu Betul-betul Pak Joko Candra Yang Raja BOT Kalah Karena Yang Membiayai Bukan Dirinya Sehingga Diperhitungkan Sebagai Investasi Sehingga Mengelola Berapa Tahun Menjadi Breakeven Point Dan Untung Karena Ini Iuran Bareng-bareng Tapi Kemudian Yang Melola Satu Orang Dan Itu Sebenarnya Menurut Versi Saya PP Polri Maupun Mabes Polri Dalam konteks Pengelolaan Aset Tadi Banyak Ruginya Dan Ini Saya Mohon Kepada Polri Untuk Memenai Ini Supaya Dihitung Lagi Sebenarnya Cukup Berapa Tahun Kepada Pengelolaannya Tidak sampai 20 tahun Atau 30 tahun Sehingga Dengan Demikian Kalau bisa Diambil Alih oleh PP Polri Maka Kemudian Ketika Bangunan Ini Masih Bagus Kira-kira Gitu Bisa Disewakan Bisa Dikelola Lebih Baik Lagi Dan Penghasilan Bagi Teman-teman PP Polri Ini Lebih Banyak Kasnya Sehingga Kalau Mengurusi Anggotanya Di Dan Kira-kira Yang Didapat Oleh PP Polri Pun Setiap Tahun Minim Itu Yang Bagian Dari Kasus Simahini Bang Karni Masih Baik Sementara Bung Boy Namin Kita Hentikan Dulu Kita Pindah Kestaur Siagian Praktisi Hukum Terima kasih Bang Karni Tadi Beni Ngingetin Kita Punya Presiden Indonesia Lers Club Sudah Lama Nggak Kita Sebut Karena Kita Sangat Bersyukur Kepada Bang Karni Saya Masih Ingat Dulu Kasus Sambo Kaktu Saya Di Karni Lers Club Bukan Di ILC Yang Dulu Narsumnya Itu Saya Dengan Mas Ito Sumardi Mantan Kabar Skrim Waktu itu Sambo Masih Dibilang Tembak Menembak Son Iya Jadi Disini ada Johnson Terus Saya bilang Sama Ito Mas Sebagai Seorang Cersei Mana Lebih kuat Pembunuhan Atau Tembak Menembak Saya Masih Ingat Saya Tidur Kemudian Dalam Posisi Mana Mungkin Yang Dalam Posisi Tidur Lebih Kuat Penembak Dan Setelah Acara Selesai Tayang Di Youtube Saya Di Hubungi Oleh Proh Mahput Dibilang Begini Dan Itu Terikot Di Podcast Dediko Buzer Laporan Pengacaranya John Pengacaranya Yusua Dan Juga Laporan Sahur Siagian Kenapa Ini Terungkap Dan Waktu Tembak Menembak Itu Kemudian Beni Mamoto Dipanggil Ketua Kompolnas Ini Harus Ditindak Lanjuti Bang Karni Kenapa Saya Kira Ini Relevan Saya Tracing Media Soal Apa Yang Terjadi Tadi Bang Karni Di Jaksa Agung Menurut Saya Saya Tidak Tahu Menyebut Terlepas Boy Yamin Saiman Membedakan Antara 30 Triliun Rugiannya Dengan Kerusakan Lingkungan Tapi Deklarasi Daripada BPKP Hari ini Boy Mereka Karena ini Sudah P21 Mengatakan Ini adalah 300 Triliun Kerugian Negara Ini Saya Kira Apa Sebutnya Ini Mungkin Beni Karman Bisa Membantu Kita Mega Korupsi Tetapi Saya Kira Ini Tembus Yang Paling Jumbo Kerugian Negara Atau Potensi Kurian Negara Memecahkan Rekord Bang Karni Saya Kira Apa Yang Terjadi Di Kejaksaan Agung Kita Tidak Mungkin Melepaskan Ini Yang Sifatnya Personal Setidaknya Dapat Lembaga Yang Terseret Dalam Kasus Ini Pertama Adalah Kejaksaan Agung Kedua Kepolisian Ketiga Mabes TNI Dan Keempat Adalah KPK Nah Saya Mulai Mungkin Densus Tadi Kalau Boy Tidak Kompeten Saya Mungkin Mengkaji Dari Sigi Normati Atau Pengalaman Kita Bang Karni Densus Ini Sangat Legendaris Disini Ada Pak Ansat Mbeyi Yang Bisa Dibilang Bapak Bidan Yang Melahirkan Densus Ini Agak Terbatas Bang Karni Pergerakannya Agak Beda Teman Teman Di Cersei Sebab Yang Agak Sakral Ini Kerjaan Kerjanya Nangkap Teroris Yang Sangat Rentan Dituduh Nanti Menghantam Para Apa Namanya Katakanlah Unsur-unsur Keyakinan Tertentu Dan Ini Tidak Sembarangan Bangkar Telah Dirilis Bahwa Telah Ditangkap Ada Hanya Dua Kemungkinan Apakah Saudara Febri Target Daripada Teroris Ya Kalau Kita Bicara Lembaganya Ini Pak Ansat Ya Kan Atau Kalau Memang Dia Bukan Target Teroris Saya Kira Bisa Lepas Dari Kerja-kerjanya Febri Kita Juga Harus Objektif Bang Karni Bagaimana Kinerja Jaksagung Saat Ini Johnson Dari Tiga Lembaga Pendegak Hukum Sekarang Yang Paling Dipercaya Sekarang Ini Adalah Kejaksaan Agung Baru Kepolisian Baru Boncerut Itu KPK Itu Adalah Serupa Yang Harus Dan Betul Kerja-kerja Mereka Memberantas Korupsi Betul-betul Mega Korupsi Bang Karni Kita Cuman Menyesal Apa Yang Dipertunjukkan Oleh Saudara Menkopol Hukam Yaitu Saudara Jaksa Agung Saudara Kapolri Seperti Senyum-senyum Padahal Ada Terjadi Yang Sangat Mengerikan Bang Karni Dari 21 Yang Telah Ditetapkan Tersangka Bang Karni Jangan Salah Salah Satu Yang Telah Ditetapkan Obstruction Of Justice Itu Salah Satu Tersangka Saya Kira Dalam Kasus Ini Kalau Memang Saudara Pebri Bukan Target Teroris Bang Karni Saya Dorong Kapolri Saya Sengaja Menyebutkan Soal Kasus Sambo Saya Mudah-mudahan Didengar Rekan Kita Kapolri Sahabat Saya Pak Sigit Kalau Tidak Salah Kemarin Saya Dengar Salah Satu Polling Di Media Boy Kalau Kasus Ini Tidak Bisa Diselesaikan Bang Karni Ada 80% Orang Tidak Percaya Akan Bisa Boncrot Lagi Kepolisian Kalau Ini Tidak Bisa Dituntaskan Oleh Karena Itu Saya Juga Dorong Kepada Jaksa Agung Kalau Anda Berani Menetapkan Yaitu Orang Kemudian Menghalang-halangi Saya Kira Karena Ini Kerja-kerja Pebri Ini Layak Harus Ditapkan Obstruction Of Justice Tetapi Jangan Berhenti Di Apa Namanya Di Bribdaini Bang Karni Pasti Ada Yang Apa Namanya Menggerakkan Ini Tetapi Kalau Kapolri Tidak Serius Bisa Lagi Dituduh Seakan-akan Saudara Kapolri Itu Melindungi Ini Problemnya Nah Oleh Karena Itu Saya Kira Ini Harus Tuntas Siapa Menyuruh Orang Ini Bang Apakah Densus Atau Yang Tadi Dibilang Itu Yang Sudah Boy Sebutkan Sebab Ada Tiga Paling Tidak Empat Tersandra Ini Ada Jenderal Berinisial B Ada Tadi Yang Teribat Drama Wangsa Yang Juga Dekat Dengan Tadi Disitu RBS Misalnya Aneh Juga RBS Yang Boy Telah Menyebutkan Dia Yang Paling Jumbo Sampai Sekarang Apa Namanya Tidak Belum Maksimal Untuk Dilakukan Penyidikan Apakah KIT-nya Tadi Yang Bambang Hendarsu Yang Tadi Dibilang Boy Itu Yang Menjadi Apa Namanya Pimpinannya Artinya Jangan Juga Semua Jenderal Jenderal Ini Kemudian Tersanderai Johnson Kalau Ini Tidak Dituntaskan Udah Liar Ini Tetapi Juga Sekaligus Jaksa Agung Juga Harus Tegak Lurus Jangan Anda Yang Disana Itu Yang Lemah Anda Tetapkan Obstruction Of Justice Tetapi Yang Sudah Nyata Menyadap Anda Bahkan Kalau Kita Lihat Release Dari Kapus Pen Hari Ini Bahwa Saudara Pebri Terah Di Tracing Beberapa Waktu Sebelumnya Untuk Ditarget Bang Karni Tadi Bilang Mengatakan Ada Drone Yang Masih Dipertanyakan Saya Tidak Melihat Esensinya Gini Loh Bang Karni Dia Telah Disadap Kemudian Apakah Drone Itu Juga Tidak Sama Atau Beda Fungsinya Untuk Menyadap Nah Oleh Karena Itu Saya Bayangkan Bang Karni Pang Dalam Hal Ini Saya Bayangkan Mengkopol Hukan Sama Yang Dilakukan Oleh Pak Mahput Waktu Itu Kemudian Mereka Duduk Barang Kemudian Mendeklare Ada Masalah Besar Dan Kita Sepakat Tidak Seperti Yang Kita Dengarkan Di Istana Mengatakan Tidak Masalah Masalah Sangat Serius 300 Triliun Ada Elemen Di Kepolisian Yang Selama Ini Hati-hati Dimanfaatkan Siapa Yang Menggerakkan Ini Bang Karni Seperti Kasian Juga Ada Jenderal BB Yang Inisialnya Mirip-mirip Ya kan Ada Juga Teman Saya Pak Apa Namanya Pak Budi Waseso Tadi Saya Ketemu Jenderal Anda Jenderal Wah Saya Kasian Juga Ya Demi Allah Saya Tidak Ada Terkait Dengan Itu Bang Karni Itu Yang Kedua Bang Karni Bayangkan Andaikan Saya Jaksagung Bang Karni Bagaimana Seriusnya Ini Ketika Jaksagung Diperlakukan Begini Saya Buat Telegram Saya Memperintahkan Begini Semua Kerja-kerja Penyidik Kepolisian Hentikan Semuanya Apa Yang Terjadi Dengan Republik Ini Bang Karni Sama Yang Dilakukan Sekarang Penyadapan Kemudian Jaksagung Kemudian Memerintahkan Seluruh Tugas Tugas Penyidik Di Kepolisian Di seluruh Indonesia Hentikan Ini Bicara Kelembagaan Bukankah Akan Kacau Bang Karni Nah Oleh karena Itu Saya Kira Jaksagung Dia Harus Tegak Lurus Karena Saya Bayangkan Begini Kawan-kawan Ini Kan Hanya Hitungan Empat Bulan Lagi Pak Benny Empat Bulan Lagi Ini Akan Meninggalkan Kerja-kerjanya Pak Sigit Akan Empat Bulan Lagi Beliau Telah Selamat Soal Kasus Sambu Tetapi Kalau Ini Tidak Diselesaikan Dengan Maksimal Bang Karni Ini Akan Jadi Pekerjaan Yang Sangat Berat Nah Oleh karena Itu Menurut Saya Karena Ditunda Dulu P21 Tahap Dua Tadi Boy Sudah Sebutkan Ada Masih Jumbo Yaitu RBS Sudah Berkali-kali Disebutkan Kemudian Juga Siapa Yang Menggerakkan Apa Namanya Siapa Namanya Dari Densus 88 Ini Saya Kira Kapoli Tidak Boleh Dia Tersandra Dia Harus Buka Ini Sehingga Suksesi Kita Nanti Oktober Yang Akan Datang Bang Karni Akan Berjalan Dengan Baik Itu Menurut Saya Bang Karni Terima Kasih Ya Target Teror Yang Memang Melakukan Teror Yang Jawabannya Saya Kira Semua Kita Sepakat Tidak Bang Karni Artinya Adalah Oh iya Satu lagi Bang Karni Yang saya Tadi Singgung Soal Lembaga KPK Bang 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 Karni Ketika Diskusi Berjalan Saudara Pebri Itu Telah Dilaporkan KPK Sebagai Dugaan Melakukan Korupsi Artinya Kan Ini Sudah Terlihat Sekali Bagaimana Rangkaian Ini Sangat Apa Namanya Mengerikan Orang Yang Betul-betul Maksimal Melakukan Bahkan Dia Sekarang Dituduh Terlepas Tadi Dibilang Oleh Boy Apakah Ada Katakanlah Sedang Ganjel Mengganjel Nah Saya Kira Itu Bukan Cara-cara Seperti Itu Tapi Orang Sedang Bekerja Dengan Baik Kemudian Dituduh Sebagai Apa Namanya Dugan Untuk Melakukan Korupsi Ini Jelas Adalah Kita Lihat Ini Sudah Bagian Daripada Upaya-upaya Untuk Menutupi Dan Saya Kira Jaksagung Juga Harus Apa Namanya Konsisten Untuk Siapapun Yang Mencoba Menghambat Karena Mereka Sudah Coba Kemarin Menentapkan Obstruction Objustice Mereka Ini Juga Harus Dimaksimalkan Bangkar Ini Mereka Terima kasih. Selamat malam, Bu Kodi. Selamat malam, Bang Karni. Apa kabar? Kabar baik. Lama nggak lihat, Bu Kodi. Iya, lagi dapat tugas di negeri yang jauh nih, Bang. Gimana dong? Sebuah kehormatan. Jadi guru besar, kan? Iya, lama banget di Rusia itu nanti jadi putih nanti. Bu Kodi, udah dengar tadi diskusi kami? Sangat menarik diskusinya. Saya belajar banyak tuh. Apa komen Bu Kodi sebagai pengamat militer? Oke, pertama salam hormat saya untuk Pak Karni. Terima kasih sudah mengundang saya untuk Pak Beni, Pak Saul Siagian yang barusan keterangan bagus banget. Pak Boyamin, Pak Irjen Paul Ansyad. Kepada juga Pak Jendro Pajaitan dan Pak Edi. Tadi yang saya catat penting adalah kata-kata kepentingan yang berkelindan antara politik, bisnis, dan karir. Itu semuanya bisa mengkapitalisasi. Itu kata-kata yang menurut saya sangat perlu digarisbawahi. Dan yang disampaikan barusan juga tentang siapa menggerakkan apa, itu mustahil terbongkar. Jadi kalau saya bilang, kalau saya boleh kasih judul ini, judulnya adalah transparansi negara. Itu tidak boleh kalah oleh oknum apapun dan siapapun. Oke, jadi kalau saya lihat fenomennya begini ya Bang Karni. Sekali lagi, saya ini sedang di Rusia, sedang tugas menjadi guru besar di sini. Jadi saya membaca ini berdasarkan berita yang saya baca ya, bukan penelitian ya. Intinya ada anggota detasmen khusus antiterror poli atau 388 yang rame dibicarakan publik gitu kan, menguntit jump business kita. Kemudian kondisi ini menyebabkan kejagung kemudian mendapatkan pengawalan polisi militer. Kira-kira kan judul besarnya seperti itu Bang. Nah pandangan saya ini sebenarnya saya ingin bicara tentang terinspirasinya saya oleh pidatonya misalnya Ibu Megawati kemarin. Yang harus kita ingat, beliau itulah yang melahirkan dulu terlibatnya pemisahan TNI Poli. Keluarnya tab 6, tab 7, kemudian tugas TNI Poli yang berbeda. Dan kemudian menekankan di rekomendasinya di Rakenas kemarin, baru saja selesai Rakenas PDIP yang saya ikuti melalui media, menolak penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan. Nah, inilah exactly what happened menurut saya yang saya perlu komentari dan catat. Sekali lagi ini kalau benar kejadiannya ya Bang ya, saya lagi ngomongin harus ulang-ulang nih. Jika benar apa yang dilaporkan oleh berita-berita itu. Maka patut diduga satu, ini pasti ada perintah Bang, nggak mungkin nggak ada. Ini perintahnya harus berbentuk komando, atau pasti berbentuk komando, dari atasan kepada bawahan alias top down. Karena perintahnya itu mungkin menurut saya adalah melakukan stakeout mission, yaitu misi penggintai intelijen. Perintah dari siapapun itu bisa ditelusuri, yang pasti anggota Bensu saat ini tidak mungkin bergerak tanpa mendapatkan perintah dari atasan yang jelas. Yang kedua, penggintai ini bisa berpotensi pada sebuah tindakan operasi. Itu yang tadinya kita mesti juga perhatikan. Jadi kalau ada penggintai, itu sebenarnya nggak mungkin tidak diikuti oleh sebuah tindakan operasi. Apalagi ini terkait pada satuan atau oknum satuan Densu 88, karena biasanya misalnya saya teroris, tadi kita bahas teroris. Kalau teroris itu jelas dia akan menjadi target, kemudian kalau dia menelawan, dia akan dilakukan penetelan target. Makanya tadi kalimat-kalimat mempertanyakan ini, kenapa sampai jam pintu harus dibegitukan? Itu menjadi menarik. Yang ketiga adalah pengaman dari POM TNI. Kenapa sampai POM TNI mengamankan? Artinya ada sebuah indikasi yang ancaman, yang sifatnya nyata. Karena nggak mungkin TNI itu bisa ditikuti tanpa sebuah ancaman yang bersifat nyata. Apakah itu dengan kapasitas ancaman yang tinggi? Apakah kemudian ketika percayaan kepada kepolisian? Saya nggak ngerti tuh. Pokoknya jika ini semua benar berita itu, ada tiga prinsip yang harus saya ulang. Adanya komando top-down, adanya potensi berita top-down yang berpotensi sangat melanggar hukum. Yang ketiga adalah diploman militer dari atau dikejaksaan. Bahwa diploman militer dikejaksaan itu ada di WS Sipil ya Bangnya, dia penegakan hukum kan. Tapi itu dilakukan jika dianggap aparat sipil sudah tidak mampu atau dipercaya lagi tidak mampu untuk melakukan sebuah pengamanan. Makanya kemudian militer turun gitu loh. Untuk secara cepat, tepat penangkal menumpas ancaman. Artinya, sudah ada ancaman yang terjadi pada saat kejadian itu apa sehingga kemudian TNI turun tangan. Yang saya mau catat cuma satu aja bahwa kalau komando di TNI itu turun dengan top-down seperti itu, maka prinsip yang diandung dalam militer adalah jelas seperti itu. Dan kalau di polisi, harusnya nggak boleh. Karena kalau kemudian top-down itu hanya prinsip yang diaduk dalam sebuah organisasi militer. Kalau di kepolisian, dia harusnya turun pada hukum. Nah, jika benar sekali lagi berita tadi saya itu yang saya sampaikan tadi, maka kalau sampai kepolisian ini menganut prinsip militaristik, itu tidak sesuai dengan prinsip kepolisian secara universal. Ulangi Bang ya. Kalau kepolisian kita menganut prinsip militaristik seperti itu, itu tidak sesuai dengan prinsip kepolisian kita secara kepolisian dunia secara universal. Maka itulah kenapa kita di sini tuh harus berbicara juga tentang pentingnya kita kembalikan lagi marwah kepolisian pada awal sejarah dikeluarkannya top-6, top-7, tahun 2000. Yang menjadi sebuah institusi yang menunduk hukum. Kalau kita baca lagi top-6, top-7, dia bukan tunduk komando Bang, dia tunduk hukum. Maka kembalikan lagi ke situ dan untuk gagasan penyetaraan yang disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, itu menurut saya harus segera didorong. Kenapa? Ini akan berkelindahnya ke sini Bang ya, ke penyetaraan juga. Karena TNI itu memang secara operasional ada langsung di bawah komando user tunggalnya itu Presiden. Secara administratif, secara kebijakan, dia dibawa kementerian pertahanan. Sementara untuk mencegah banyak ekses dan dikuasikan dari perlaku itu, maka administratifnya itu, anggaran juga itu difokuskan pada top-6, pemeliharaan pertahanan negara. Gak mungkin TNI Malaysia. Nah, gimana kalau Polri? Polri secara kebijakan, secara operasional, secara administratif, secara anggaran, dia bersendiri sendiri. Sama posisi yang di bawah komando Presiden. Nah, artinya terjadi tidak setara di sini dan ini yang kita bilang dan kita harus ada juga di sini berbicara tentang bagaimana kita melakukan atau harus melakukan rekonstruksi keamanan nasional Indonesia. Jadi, rekonstruksi keamanan pertahanan kita supaya kasus-kasus seperti ini gak terjadi lagi kalau menurut saya. Kalau enggak, menurut saya bukan saja harusnya kita teriak-teriak anti difungsi berdiri lagi loh, Bang. Kita kan ketakutan ini difungsi nanti, difungsi nanti gitu. Loh, kita sibuk difungsi tahu-tahu terwujud terifungsi Polri. Kok kita diem-diem aja? Gitu loh. Nah, karenanya kembali kepada awal pemisahan top-6, top-7 itu, maka kini kita harus mereformasi atau merireformasi Polri yang tadi sejajar dengan posisinya dan dia tidak boleh militaristik tadi. Ada dua pilihan, Bang, menempatkannya. Tetap terpusat, dibawah Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Keamanan atau apapun saya yang ngerti seperti di Jepang, Korsai, Perancis ya. Atau dia didesentralisasikan dibawah Pemda setara dengan dinas-dinas misalnya apa ya, di New York PD atau LABD gitu. Intinya adalah tidak menempatkan Kapolri setara dengan pejabat politik. Dia harus diada di bawah. Ini masuk ke masalah sekarang. Tahu nih, ini tingkatan yang menyuruhkan tadi saya bilang, pasti dia nyuruh. Yang nyuruhnya siapa nih sampai kemana yang mau dikejar? Tadi ada pernyataan apakah Kapolri mesti memberi keterangan. Saya nggak tahu. Tapi intinya, dalam posisi Kapolri atau polisi kita seperti hari ini, pejabat politik itu bisa membuat kebijakan dan keputusan politik yang produknya sebut hukum. Sementara pejabat publik, dia adalah pejabat karir, birokrat yang tunduk dan melaksanakan hukum. Nah, kalau kepolisi atau Kapolri memiliki kesifatan yang sama, sekali lagi Bang, memiliki kesifatan yang sama dari pejabat politik, maka Polri itu bisa berpotensi, sekali lagi saya bilang berpotensi ya Bang, menurutkan berbagai kebijakan sepihak berpisah-pisah hukum. Apakah, sekali lagi, okrum tersebut digerakkan oleh sebuah kesifatan tadi, nah, itu kita mesti mesti lihat hasil nanti. Tapi intinya, ini membuat potensi Polri menjadi super body yang hanya tunduk pada komanda presiden. Ya, iya kalau presiden tunduk pada negara atau presiden tunduk kepada kepentingan nasional. Kalau enggak, kalau dia cuma tunduk kepada sesuatu yang tadi dibilang berkelindahan tadi apa, karir, kekuasaan, bisnis apa nggak ngerti itu, susah. Nah, fenomena super body ini yang dikombinasi berkarakter militaristik, itu yang berbahaya Bang. Jadi, sekali lagi, kalau saya singkatkan yang tadi saya sampaikan, dalam kesempatan ini mungkin kita juga harus sering berdiskusi dengan terbuka ya Bang. Ini enggak boleh tertutup, karena kalau diskusinya tertutup, itu dianggap saling menjatuhkan. Harus terbuka, harus ada terwujud kapolnya tidak boleh ada level pembuat kebijakan politik. Tidak boleh sama sekali. Dua, kapolnya harus ada di bawah kendali legal, baik kebijakan, anggaran, ataupun apa lainnya, apakah dia mau di bawah menteri atau tadi desentralisasi, dan super body has to change to normal body. Ini dia enggak boleh jadi super body. Dan ini harus immediate. Nah ini kita diskusi ini dengan kasus timah kah, kasus sambo kah, kasus apapun itu, saya enggak tahu hari ini, kata ini kasus paling besar, 300 triliun. Besok kalau kita enggak benerin, akan ada kasus lebih besar lagi. Kita mau nunggu sampai berapa triliun, ratus triliun atau lebih di atas itu. Mari kita duduk di sini sekarang dalam keinginan untuk mewujudkan peradaban bersama tentang tugas kita memperbaiki kondisi kita. Nah, ini saya juga mau singgung soal, tadi kan saya bilang soal kebijakan polisi. Saya kalau boleh masuk juga bang, ini untuk menjaga ke depan supaya enggak ada apa-apa ya. Ini ada usulan revisi Undang-Undang Polri. Di revisi Undang-Undang Polri, ya kan, tentang draft Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, itu ada muncul draft rancangan tentang bagaimana polisi dapat mengerjakan fungsi tugas PNI AL atau BAKAMLA. Misalnya di pasal 6, ini saya cuma bayangkan, ini baru di daratnya, kita udah pusing bang, kalau kita gak lulusin di laut kan kita pusing. Mengangkat Indonesia menjadi, di pasal 6 ya, mengangkat Indonesia menjadi negara pantai dan maritim, di mana konsekuensinya Polri dapat melaksanakan pendidakan sebagaimana dilakukan oleh angkatan laut. Jadi kata kalimat negara pantai dan maritim, itu bisa dibiaskan agar nantinya kemungkinan atau diduga Polri bisa masuk ke dalamnya. Nah, nanti bang, ini kan baru antara Densus dengan TNI. Besok juga gak tau apa, pol air atau pol udara. Nah, ini yang mesti kita dari sekarang juga omongin. Jadi, bagaimana kerawanan aturan popok yang dimiliki TNI AL, aturan TIPAKAMLA bisa dimiliki Polri. Misalnya kapal patroli dan persenjataan. Jadi sekarang kita mesti bahas ini, ingat gak jamannya Pak Gatot? Pak Gatot marah-marah soal ada Polri kok punya ini, kok Polri punya itu. Nah, jangan sampai nanti di laut terjadi kapal patroli dan persenjataan yang melebihi atau menyamai Angkatan Laut misalnya. Jadi pencantuman kalimat maritim bisa diartikan bahwa Polri dapat saja mengabaikan unklus 82. Ini nanti harus udah orang hukum internasional nih. Artinya, kalau perlu ini ada diskusi terbuka, Bang. Tima itu hanya di gambaran. Tapi ini saya cuma gambarkan kalau kita gak benahi balik lagi ke TAP 6, TAP 7, ya kan, ini akan makin banyak masalah. Akhir sebelum saya selesai bicara, saya cuma mau mengutip kata-kata. Semua perubahan di dunia itu, Bang, dimulai dari pikiran. Pikiran apa? Pikiran yang terus-menerus dibicarakan oleh sebuah bangsa yang terus meluas akhirnya menjadi matang pemikiran itu sehingga kita dapat berubah menjadi sebuah negeri beradab. Jadi kalau sekarang kita berkembang tanya-tanya, kita berkembang tanya-jawab, ini yang menurut saya harus terus kita kembangkan. Jadi jangan di ruang tertutup. Terima kasih sekali lagi diundang di sini. Demikian, Bang. Terima kasih, Bu Koni. Kita tunggu datang di Jakarta baru kita undang lagi ke LC. Biar baik, Bang. Sekarang giliran Edi Asibuan, Direktur Eksekutif Lemkapi, mantan Kompolnas. Siap, Bang. Silakan, tanggapannya peristiwa ini. Pertama, kita sangat prihatin, Bang. Atas adanya pemberitaan belakangan ini, apalagi melihat di berbagai berita, di berbagai media sosial, banyak memunculkan foto-foto. Seolah-olah ada foto-foto bintang 4. Dan kemudian sangat membuat apa namanya ya, prihatin kita semua. Kalau memang apa ya. Walaupun itu foto, tetapi bagaimanapun juga kalau sudah menyangkut masalah ada jenderal bintang 4 kemudian dikait-kaitkan dengan kasus ini tentu membuat kita prihatin. Kemarin saya sebetulnya hampir sama apa memikirannya dengan Bang Saur. ketika ada densus kemarin ada di apa disebutkan ada disebut menguntit ya. Dalam pikiran saya mungkin jangan-jangan mungkin peperi ini memang dilindungi dari ancaman teror. Itu dalam pikiran saya. Tapi setelah sore tadi saya kaget betul melihat tiba-tiba dijelaskan bahwasannya memang ada apa namanya fakta-fakta di lapangan ada upaya-upaya untuk melakukan penguntitan. Tapi saya kira itu baru dari sepiak dari Kejaksaan Agung tentu saja yang kita harapkan akan ada penjelasan resmi dari Mabes Polri sehingga nanti membuat kasus ini terang-beneran. Dan saya yakin sekali Kapolri akan sangat tegas ya siapapun juga dalam kasus seperti ini jika memang itu menyangkut ada anggota Polri yang terkait saya yakin pasti akan ditindak tegas tidak akan pernah ragu untuk melakukan tindakan tegas terhadap penyimpangan penyalegunan kewenangan termasuk kemudian saya sendiri juga karena memang sangat kenal dengan sejumlah general tadi saya sangat paham dan sebetulnya saya juga tidak yakin apa iya apa iya ada terkait namun demikian tentunya memang ini jangan sampai menjadi pindah buat mereka saya khawatir ada yang mengatasnamakan mengaku sebagai orang-orangnya mereka kemudian mencatat nama ini juga saya kira perlu diwaspadai tapi tentu semua itu yang kita harapkan adalah ada fakta-fakta hukum kalau memang ada dikait-kaitkan namanya tentunya kita harapkan ada bukti-bukti yang jelas sehingga memang ini jangan sampai misalnya ini kita sedih ya melihat pemberitaan-pemberitaan ya mengarahkan bagaimanapun juga apa yang menjadi pemberitaan-pemberitaan ini tentu akan menurunkan marwah kepolisian di tengah masyarakat kenapa demikian walaupun kita tahu mereka itu adalah merupakan pensiunan tetapi bagaimanapun juga ini bisa menurunkan citra kepolisian di tengah masyarakat dan kita tentunya berharap saya kira kita semua berharap agar betul-betul penanganan ini bisa dilakukan secara transparan ya termasuk juga nanti dari Mabespori ya saya kira dalam waktu dekat pasti akan ada penjelasan dari Mabespori termasuk pemeriksaan ya kepada tadi anggota Densus 88 itu ya karena kenapa kita tidak tahu juga apakah memang dia datang ke situ atas keinginan sendiri atau karena disuruh kita tidak tahu juga ya tentunya yang kita harapkan akan ada penjelasan resmi soal keberadaannya di situ bagaimana sehingga itu tidak membuat suatu persepsi yang negatif terhadap kepolisian itu mungkin bang mungkin ya mereka datang ke situ walaupun yang ada di tempat di restoran itu tidak melakukan penyadapan itu katanya dua orang tapi di luar ada lima orang ya memang inilah yang sampai saat ini masih misterius buat kita ya kenapa karena memang pertama ada satu orang diamankan kemudian yang lain masih menghilang ya dan kita harapkan apapun juga hasil pemeriksaan dan nanti dari propampuri kita harapkan akan memberikan suatu penjelasan yang cerinci bagaimana sebetulnya kehadiran anggota yang bersangkutan di situ apakah memang dia hanya sebagai tamu di restoran itu kita tidak tahu tentunya nanti kita harapkan akan ada penjelasan cara ini sehingga tidak menimbulkan persepsi yang kurang dari masyarakat baik Pak Mirsa sebagian orang menyebutnya perdagangan ilegal sebagian lagi menyebutnya pemerasan tapi saya menyebutnya bisnis Al Capone Papia Amerika asal Italia teratnya 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 untuk teratnya sekitar jangan lupa teratnya 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 Terima kasih. Ataupun dari pihak kejasaan agung. Tapi yang menarik tidak satupun pejabat di Mabes Polri ataupun di kejasaan agung yang bersedia hadir pada malam ini. Dan itu kita lanjutkan diskusi kita dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Mendi K. Armen. Terima kasih. Muncul pada saat ini kepolisian seksus pejaksaan. Kalau saya lihat sih ini bukan hal yang aneh, tapi ini hanya kasus yang kebetulan saja kali ini terungkap ke publik. Masih banyak kasus lain yang mungkin lebih dasar dari ini yang belum muncul ke publik. Pertanyaan kita sebetulnya simpel. Ada apa sebetulnya? Ada apa kepolisian? Densus 88 itu menguntit kejasaan agung yang pada saat itu sedang menangani kasus korupsi PT Timah. Kalau ditanya mengapa, jawabannya simpel saja. Apa simpelnya, kejasaan agung, kejasaan agung, di bawah pimpinannya Pak Burhanuddin, kejasaan agung, berani melakukan penyelidikan mengungkapkan kasus korupsi yang selama puluhan tahun boleh dibilang tidak disentuh oleh siapapun. Bahkan oleh KPK pun tidak. KPK sampai lumpuh di hadapan kasus Timah ini. Jadi kasus Timah bukan kasus yang baru muncul satu tahun ini. Kasus ini sudah puluhan tahun silam. Tapi gagal terus. KPK saya yakin sudah punya banyak data yang lengkap soal ini tapi tidak melakukan proses hukum. Apa alasannya, itu bisa dijelaskan juga. Kemudian saya agak terperancat ketika jasaan agung sekarang ini mengusut ini. Oleh sebab itu saya terus terang sebagai anggota TPR di Komisi 3, Pak Johnson, Pak Karni ya, 20 tahun saya di Komisi ini. Saya sungguh menaruh harapan dan memberikan apresiasi yang penuh kepada Pak Jasa Agung yang sekarang ini. luar biasa menurut saya, apa yang dulu mestinya kita harapkan dilakukan oleh KPK, sekarang justru dilakukan oleh Kejasaan Agung ini. Begitu kejasaan Agung saya dapat info mengungkapkan kasus ini, ada satu pertanyaan yang muncul di benar saya, apakah kejasaan agung akan punya keberanian untuk mengungkapkan kasus ini. Yang kedua, kalau cukup punya keberanian, maka keberanian itu sebetulnya didukung oleh Presidennya. Saya yakin Presiden Jokowi bukan tidak tahu kasus ini, saya yakin beliau tahu dan Pak Jasa Agung menurut saya, bukan tidak mungkin melaporkan, menyampaikan kasus ini. Sebab Pak Jasa Agung tidak cukup mampu, power, tidak cukup punya power untuk memongkar kasus yang mahadah saat ini. Oleh sebab itu dia butuh dukungan Presiden. Oleh sebab itu pada tahapan ini, saya memberikan apresiasi kepada Pak Presiden dan juga kepada Pak Jasa Agung atas keberaniannya kesungguhan mereka untuk memongkar dan mengungkap kasus ini, bahkan kita mengharapkan para pelakunya diseret hidup-hidup ke meja hijau. Di bawah, diproses di pengadilan. Pertanyaannya adalah, apakah keberanian itu nanti akan tuntas dilakukan oleh Kejaksana Agung atau tidak? Tuntas dalam pengertian, jangan hanya pion-pionnya saja yang diproses secara hukum, yang diperisah oleh Kejaksana Agung. Saya rasa semua mata rakyat Indonesia tahu siapa di balik kasus ini. Tadi Pak Hoiman menyebut itu, saya rasa tidak salah, itu bukan rahasia umum. Semua orang tahu. Untouchable man. Ada untouchable people di sini. Siapa dia, semua orang tahu. Dan inilah yang kita tunggu keberanian Kejaksana Agung untuk menangkap orang ini, itu saja. Apakah punya keberanian, kita tunggu. Dan harapan saya, kita semua mendukung Kejaksana Agung untuk menangkap orang ini. Untouchable man ini. Siapa dia, tidak usah. Semua orang tahu. Saya rasa, ya kecuali kalau anak milenial, tidak tahu. Tapi saya rasa kita semua di sini tahu siapa orang ini. Dan kita menunggu, Kejaksana Agung punya keberanian untuk menangkap orang ini. Jeploskan dia ke bui. Itu satu tahap yang ingin saya jelaskan. Tahap kedua itu ada hubungannya dengan, mengapa tiba-tiba Densus 88 masuk ke sana. Tidak usah tadi Bung ngomong begitu, tidak usah bahasa bahasi. Tidak usah bahasa bahasi. Jelas. Densus 88 itu dimobilisasi. Tidak mungkin tidak. Apakah anak buah mengambil langkah sendirian? Apa kepentingan anak buah? Tidak ada kepentingan. Singkat kata sebetulnya, Densus 88 ini dimanfaatkan oleh untouchable man tadi. Mengapa? Dia merasa terganggu. Karena dia merasa terganggu, maka dia menggunakan Densus 88 ini untuk ya dia mengangkat bendera perang. Kalau dulu ada buahaya versus cisak, kurang lebih begitu juga sekarang ini. pertanyaan lanjutannya adalah mengapa Densus 88 sebuah lembaga yang sangat bergengsi kok begitu saja mau dimobilisasi oleh untouchable man tadi? Apa penjelasannya? Ada juga penjelasannya. Mengapa? Ada juga jawabannya. mengapa? Ya saya rasa kita semua tahu. Saya rasa di situ ada mutualisme. Itu tadi cerita tentang bisnis timah. Bisnis timah ini adalah cerita tentang illegal mining di republik ini yang tidak pernah disentuh pelakunya. Itu sebetulnya illegal miningnya kan survive kalau enggak ada pendukung enggak ada pelindungnya. Siapa pelindungnya? Kita semua tahu. Oleh sebab itu menurut saya kalau pemilik bisnis illegal illegal mining illegal timah tadi merasa terganggu saya rasa mereka yang dihidupkan dihidupi oleh bisnis timah pun akan merasa terganggu. Jadi bagi saya penjelasan mengapa tiba-tiba ada Densus 88 mengganggu. Dalam tanah kutip kejahatan agung simple sekali penjelasannya. Nah kalau penjelasannya mengapa siapanya sudah tahu maka pertanyaan lanjutannya adalah ya apa yang kita harus lakukan apa yang pemimpinnya harus lakukan maka tadi kita minta Kapolri tindaklah itu Densus itu. Iya kan? Itu aja. Enggak usah nanya-nanya lagi oh Densus oh mungkin mungkin pasti itu. Dan kita minta Kapolri ambil langkah tegas seperti dalam kasus Sambol dulu banyak juga kasus semacam sawo di Republik ini. Tapi ini ujian apakah institusi kepolisian ini alat oligarki atau tidak. Kan itu penjelasan ilmu pengetahuannya. Apakah institusi kepolisian atau Densus 88 ini bermain dalam illegal mining kasus timah ini PT timah ini atau tidak. ini ujian bagi mereka. Apakah memang Densus 88 ini menjadi protector illegal mining PT timah ini atau tidak. Ini ujiannya. Oleh sebab itu tadi kalau Bung tanya itu ya kita minta Kapolri untuk tidak hanya menjelaskan tapi tangkap pelakunya. Kalau menjelaskan kita tidak butuh penjelasan sebab kita semua sudah tahu jawabannya. Kita tidak butuh penjelasan. Kita butuh tindakan langkah hukum. Itu yang kita minta dari pimpinan kepolisian. Yang kita minta dari pimpinan kejaksaan adalah jaksa agung tangkap tadi di antah sebelmen tadi. Di depan mata kok. Depan mata pertanyaan kita mengapa tidak ditangkap. Kok yang kecil-kecil itu yang yuk tangkap. Jangan pula kasus ini kemudian membuat jaksa agung ini tidak berani menangkap ini si antah sebelmen tadi. Jangan. Kita mohon jangan. Kita menunggu keberanian Pak Jaksa Agung Pak Karni. Jaksa Agung harus berani tangkap. Orangnya jelas ada di depan mata Jaksa Agung di depan mata rakyat Indonesia di depan mata Presiden Republik Indonesia di depan mata kita semua tangkap orang ini. Saya rasa kalau orang ini ditangkap cerita tentang illegal mining di Republik ini paling tidak kita awali kali ini. baru selanjutnya. Apakah berani kita sama-sama mendesak jaksa agung mendesak Kapolri tadi jangan lindungi berhenti. Ya Pak sahabat saya ini tahu ini cuma nanti berani atau tidak menjawab ini kan tidak tahu kita Pak Karni. Tapi bagi saya saya terus terang saya senang saya sudah sekian tahun saya tidak pernah memenuhi undangan Pak Karni ini tapi kali ini saya datang saya datang karena saya tidak penting mudah-mudahan ini the new start Republik ini untuk basmi pelaku illegal mining ini dan inilah saatnya inilah momentum yang paling tepat ini juga menjadi semacam ujian bukti bahwa politik kita selama ini tidak ada yang dibiayai oleh duit hasil illegal mining di-main dan gitu Pak ya kecuali ada ya buka permintaan kita adalah Bapak Jaksa Agung buka setuntas-tuntasnya Bapak Kapolri juga kita mohon buka setuntas-tuntasnya jangan lindungi rakyat Indonesia ada di belakang Bapak Jaksa Agung di belakang Bapak Kapolri Pak Listio Sigit saya rasa itu yang menjadi poin kita malam ini bu dan saya yakin apa yang kita bahas malam ini adalah awal perubahan ini saya terus terang sekali lagi saya bangga dengan Pak Jaksa Agung ini Pak Karni ini 20 tahun lalu kasus ini kami sudah ngomong Komisi 3 sudah pernah ke lokasi mungkin kami masuk angin juga enggak tahu kita ya saya tahu persis bukan 3 periode 4 periode setiap periode ada terus kasus ini oleh sebab itu saya tahu baik dan saya mau buka kalau memang dibutuhkan jadi bagi saya ini hanya fenomena untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi praktik illegal mining terus jalan dan ini adalah perjuangan kita di era reformasi ini illegal mining illegal logging illegal phishing dan juga korupsi disini itu saja dan saat ini kita mulai lagi dengan ini rasa itu Pak Karni terima kasih saya ingin menerjemahkan apa yang dijelaskan oleh Pak Karni soal Al Capone itu jauh lebih penting daripada saya makin kesal akibat dari caranya Bonyamin Saiman menjelaskan saya berharap tadinya 6 bulan dia bilang dia kontemplasi atau apapun makin maju dan makin berani dan makin pintar gitu loh gak taunya makin gak jelas ya kan makin gak jelas supaya saya gak terjebak pada framing yang dibangun oleh TV One ya saya mau bicara dulu soal mulai dari jaman Fir'aun sampai sekarang ya kita harus semua harus ingat dari semua benda-benda yang paling mahal dan diargai selama berabad-abad itu emas bukan timah saya ulangi lagi emas bukan timah selain juga ada permata dan lain sebagainya emas penting sekarang ini ya jadi kita harus lihat tapi sebelum emas ada soal minyak dimana kita pernah melawan mafia minyak sampai saya mau dibunuh juga kan saya gak akan pernah lupa itu tapi saya mau ingatkan emas penting apa hubungannya dengan kasus ini loh walaupun tadi Benny bilang ini udah 20 tahun tapi soal emas juga kasus Pak Bunyamin Saiman dan Anda juga bicara tapi kok gak berkembang gitu loh bicaranya pendekatannya normatif pakai benefit owner saya pikir tadinya Anda bicara benefit owner dan seluruh organisasi atau korporasi-korporasi itu hubungannya apa dengan pemeriksaan RBT misalnya yang sudah diperiksa di Kejaksaan Agung saya pikir Anda sudah lebih berani karena Anda tahu dan Anda pegang datanya jangan Anda bilang enggak saya tahu kan kita udah lama bergaul Anda kan punya boya lebih dicerdaskan gitu loh ini waktunya menurut saya supaya semuanya jelas kita gak pernah mau main fitnah kan dari dulu gak ada fitnah-fitnah ini tuh gak ada gak ada jadi saya pikir tadinya mau njelaskan sampai kayak begitu gitu karena ada emas bos dan ingat kalau bicara pakai penjelasannya Alkapun itu bukan cuma dari mulai menambang tapi juga ekspor impor emas juga kan bermasalah kan ya kan yang dipersoalkan dan Anda juga ikut mempersoalkan soal pencucian uang ratusan miliar juga ratusan triliun emas kan kok Anda gak ngomong ya apa apa kita semua udah 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 takut ya kalau udah takut ya kayak beginilah diskusi ini ya nah kita mau harus gunai agak berani real ini gak main fitnah ini gak main fitnah ini kita real real aja kalau mau ngomong soal importansi juga ada soal nikel jutaan di ekspor yang nerima ekspor itu ngaku sekian juta yang ngirim gak ngaku Anda juga kan ngomong soal itu pokoknya dijelaskan supaya kedaulatan rakyat ini untuk menuntut apa yang menjadi alasan untuk kita sejahtera dalam mendirikan negara ini biar jelas bahwa ini semua dimaling jelas bos karena mandat organisasi Anda juga begitu sama seperti mandat organisasi saya harus lebih berani menurut saya ini waktunya rakyat bergerak netizen dan citizen sesuai dengan pasal 1 ayat 2 undang-undang dasar 1945 dijelas jadi kedaulatan rakyat itu baru jelas kalau orang-orang yang memegang mandat mencoba speak up menjelaskan ini jangan pakai polesan-polesan apalagi pendekatannya normatif begitu wah susah kalau begitu saya mau masuk pada masalahnya sekarang ya sebenarnya pola-pola dimana militer juga mulai terlibat atau mulai dilibatkan pada lembaga-lembaga penegak hukum kita itu sesuatu yang biasa saya mau kasih ingat saja ya tadi Pak Benny ngomong cicak dan buaya itu dulu sekarang ini monster lawan monster bos ya cicak udah jadi monster buayanya lebih jadi monster lagi ya coba Anda lihat kita dipertontonkan ya orang politik yang mengkader apa segala macam gak bisa bertindak juga ini diperlihatkan kepada rakyat sekarang ini kan nah dan kita mulai sekarang masuk ke penegak hukum kenapa saya bilang begitu waktu KPK juga kita konflik tentara juga dimintain bantuan mahkamah agung setelah bobol-bobol ketakutan masuk protokolnya sekarang lihat aja jadi kejaksaan agung juga begitu sekarang ini itu artinya apa tekanan dan ancaman baik yang bersenjata mau tidak bersenjata masuk ke penegak hukum kita masuk Pak nah cuman yang ini lebih buruk lagi dipertontonkan buruk lagi dipertontonkan dan yang dipertontonkan ini jelas dua kesatuan jelas ya detasmen 88 yang menjadi kebanggaan kita untuk memberantas terorisme dan BRIMOB yang terus menerus diperkuat oleh institusi kepolisian jelas nih dan saya mau ingatkan dalam kasus ini anggota detasemen 88 itu tertangkap tangan saya mau ngomong-ngomong hukum supaya gak gak fitnah tertangkap tangan satu orang walaupun yang satu lagi katanya perwira lari kemudian yang lima lagi walau halam ya kan tapi kan itu tertangkap tangan jadi ini supaya gak fitnah proses hukum dan ingat dia tidak langsung dilepas walaupun sudah saling telpon antar pimpinan karena Pak Febri telpon kabar es krim gak ada perintah gak ada perintah jadi dia gak langsung lepas dan ingat saya yakin saya yakin karena saya tahu bagaimana kemampuan Pak Febri itu kan juga ada handphone bos isinya kan ada dong harusnya ini semua diproses tertangkap tangan apalagi yang menangkap adalah polisi militer yang menjadi bagian dari penegak hukum di kalangan militer ya tapi kan yang tertangkap ini polisi sipil katanya ya inilah melawan orang bersenjata harus begini ini jadi jelas supaya connect nanti apa yang dijelaskan oleh Ibu Kony ya biar semuanya agak jelas ini nah dengan segala rasa hormat saya pada institusi kepolisian kami ini bertahun-tahun biasa Pak ngadepin berimob yang disuruh-suruh biasa diorder oleh perusahaan-perusahaan swasta untuk ngadepin kita di lapangan itu biasa saya kenyang Pak apalagi kalau kita bicara di daerah-daerah konflik pengalaman saya bertahun-tahun berpuluh tahun bahkan saya biasa ngadepin ini semua ya tapi pertanyaannya apa kita mau biarkan ini semua enggak proses itu jadi yang tertangkap tangan proses kan ada yang menangkap ada yang menangkap Pak polisi militer kapasitasnya loh dan pasti kalau itu sudah ditugaskan untuk mengawal pejabat selevel bintang 3 Pak Febri pasti pengawalnya enggak sebarangan dong apalagi berani nangkap ya dong dan saya kira tinggal diproses aja itu bagaimana jadi jangan penyelesaiannya ke istana masa penyelesaiannya ke istana orang persoalannya juga sampai ke sono masa begitu jadi ini harus ditindaklanjuti ini jangan kalau giliran ke kita-kita semua wah dicari kesalahannya dan apalagi tertangkap tangan Pak Bonyamin Saiman ini udah tertangkap tangan loh proses kalau ini tidak diproses dalam posisi tidak tertangkap tangan maka yang terjadi adalah obstruction of justice ya dan saya harus ingatkan karena yang melakukan ini adalah orang-orang yang diberikan kewenangan oleh hukum dan oleh atasannya memegang senjata memegang senjata semua boleh bilang oh gak ada apa-apa tapi itu kan tinggal tunggu aja sebenarnya saya sebagai orang yang agak kesel lihat keadaan sebenarnya saya menunggu tembak-menembak ya kayak kejadian di Batam langsung tembak-menembak gara-gara minyak kita ngomongnya harus agak-agak jelas lah ya nah ini yang harus kita tuntut dan kita dorong kalau ini kita tuntut dan kita dorong maka ketakutan pemberitaan ya beritanya naik medsos doang yang memunculkan seperti yang dikatakan Pak Karni sudah bisa kita buka walaupun tekanan lebih lanjut orang-orang yang melakukan investigasi ntar tunggu loh tanggal mainnya loh kena loh semua loh dan biasanya Republik ini kalau udah pada kena semua baru melawan ya menurut saya kita harus sudah mulai mendorong ini nah menurut saya apa yang dilakukan jadi begini saya mulai start karena komisi tiga kita udah bicaranya menegakkan sesuatu yang mendasar saya kira kejaksaan agung ini baru mulai kelihatan tegak setelah DPR memberikan undang-undang kejaksaan yang baru dia membangun kewenangan dominus litis karena sebelumnya saya biasa mendengarkan kejaksaan negeri ini dikepung reserse kejaksaan wah itu saya biasa denger-dengar gitu jaksanya takut sama polisi itu biasa biasa tapi sekarang mereka membenahi organisasinya dan menegakkan kewenangan dominus litis dalam rangka pengendalian perkara secara khusus terutama soal-soal yang menyangkut tindak pidana khusus dalam hal ini yang saya mau bicarakan adalah korupsi banyak kasus sekarang itu pengendalinya adalah jaksa dan menurut saya seorang Pebri yang terhormat jam pitsus kita bukan kaleng-kaleng Pak jam terbangnya tinggi sekali ini dan menurut saya dia terlampau beresiko sekarang ini walaupun saya lihat tensinya dia naikin karena pada saat hitungan kerugian negara 300 triliun ya kerugian negara 300 triliun dia yang tampil Pak ini start yang akan menjadi acuan pembuktian membawa kasus ini ke pengadilan ya harusnya Benyamin bisa lebih maju dari ini penjelasannya ini kan baru normatif ya kan kalau dia kan biasanya lincah begitu ya kali ini udah gak lincah mungkin udah agak kegemukan ya nah tapi ini kan akan berakhir terjadi pergantian dan saya kira hari ini bintangnya ya itu ada di Pak Febri dan menurut saya yang dihadapi oleh institusi kejaksaan sekarang yang dominus litis ini ya saya harus bicara teori juga dan apa yang terjadi di dalam praktek selalu saja kita pada waktu yang lalu diperkenalkan Pak Karni ini saya mau bicara gaya Al Capone ya kan TSM TSM sekarang ini kejaksaan TSM TSM melawan monster yang terstruktur terstruktur sistematif masif dan menggurita wah ini perkembangan hasil perubahan revolusi mental ini hasilnya menggurita yang dulu cicak jadi monster jago walaupun udah pensiun tetap aktif ya kan gak aktif di negara aktif di korporasi dengan segera rasa hormat saya pada senior pada guru kita ya TSM TSM jadi kita harus mendukung perlawanan ini cuma kan sekarang ini bedanya kita bukan cuma banyak wartawan yang takut tapi kan banyak juga kita mengalami buser-buser yang nekat ya kan yang harus kita bertarung tapi tidak apa-apa saya kira kita butuh keberanian yang lebih untuk mendorong ini dan harus diingat kita menghadapi kelompok-kelompok bersenjata yang sah secara hukum dan sudah dilansing juga oleh presiden Joko Widodo dia gak segan-segan itu menggunakan seluruh kekuatan intelijen yang ada di negara ini untuk menganalisis partai-partai politik dan pengurus-pengurusnya serta dinamikanya partai politiknya bisa apa gak bisa apa-apa termasuk partai politiknya dia gak bisa apa-apa juga jadi kalau kejaksaan agung ini dibiarkan ya dia juga gak bisa apa-apa menurut saya karena ini udah menggurita sudah menggurita menurut saya ini ya nah ini nanti ada titik parahnya Pak Karni secara politik kenapa? karena kejaksaan agung ini sudah jadi bancaan atau terlampau sudah jadi piara bergilir untuk dikuasai partai-partai tertentu dan sekarang partai pemenangnya kan udah agak berubah apakah jaksa agungnya juga berubah nanti karena penguasa partainya juga berubah kalau penguasa partainya berubah saya kira bintang cemerlang kayak Febri Diansah lewat lewat tapi kalau dia terlampau kuat ya tinggal kita tunggu apakah dia dilewatkan tidak secara politik biasa kan di negara ini melenyap-lenyapkan orang biasa kan jangan jangan pura-pura gak tau kita semua tentau jangan dong ya semua rakyat tau tadi Pak Benny ngomongin semua tau semua tau ya tunjuk dong yang mana pengetahuan itu ya kan dan kekosongan pengetahuan rakyat diisi dong jadi jalan dekatannya jangan formal Pak Benny diisi supaya kedaulatan rakyat itu cerdas untuk melawan baru Bapak dapat mandat untuk memperkarakan itu secara hukum ya jadi teori Al Capone ini lebih penting kita gunakan untuk membongkar dan membedah fakta yang selama ini terjadi jadi ini bukan cuma soal timah Pak Karni ini ada soal emas ya dan soal-soal yang yang lain yang sangat mahal yang dalam seluruh peradaban dihargai sebagai barang yang mahal bukan cuma harganya tapi dia bisa menjadi simbol bagi kita semua menurut saya begitu Pak Karni saya mohon maaf kalau terlampau panjang karena saya harus mengkritisi ini baik terima kasih sekarang yang terakhir dari Irjen Paul Satbay mantan kepala BNPT terima kasih selamat malam yang pertama begini tersebut saya sudah lebih suka memilih menghindar untuk tampil ya terutama di LECD bukan karena apa sering sampai 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 subuh baru selesai tapi begini saya betul-betul terdorong untuk ikut perubuk perubuk ini malam ini yang pertama seluruh tokoh-tokoh senior Densus mendesak saya untuk berbicara menyampaikan ini itu terus terang seluruh tokoh senior itu marah marahnya bukan sama yang ditangkap itu siapa yang menggunakan ini siapa yang menggunakan ini singkatnya dari para tokoh-tokoh senior ini kalau boleh saya simpan satu kata ini ada satu rumpuk sempalan Densus yang di luar kendali daripada Densus jadi tolong ini dipahami jadi kalau tadi di Densus dia kenakan hari proses tolong dia adalah korban double korbannya kenapa para tokoh-tokoh senior Densus marah saya kira kita semua tadi sudah dikatakan Densus ini kebanggaan kita ini aset nasional penting dan sudah terbukti karyanya di tingkat internasional di PBB Densus ini sudah menjadi role model sebagai the best practices in counter terrorism pada awalnya kita banyak diajarin dari beberapa negara yang punya fasilitas dan satuan anti teror yang terbaik kalau sekarang itu sederajat bahkan lebih banyak perwira Densus sekarang diundang diminta untuk memberikan masukan pada satuan-satuan anti teror di negara-negara lain ini satu kebanggaan dan ini bukan saya yang ngomong kalau mau baca ada satu buku tentang teror yang ditulis oleh mantan Dubes kerajaan Saudi Arabia di Indonesia kemudian dia juga adalah apa ahli ahli teror itu di situ dikatakan dan dikatakan kenapa jadi role model karena dalam pengamatannya sendiri bahwa baru terdapat di Indonesia seluruh kasus teror bom terungkap dengan jelas dan menggunakan pendekatan hukum semua masuk ke pengadilan dan yang lebih lagi adalah ketika dalam proses banyak sekali pihak yang membuli yang mencurigai setiap menangkap teror teroris langsung dihadapkan dengan tembok besar tinggi ini memujukkan agama tertentu ini menangkap toko agama selama selama saya jadi KBNPT energi saya yang terbesar terbuang menjelaskan ini bahwa kami menangkap teroris bukan toko agama ini saya kira penjelasannya panjang sekali saya kira sudah banyak paham masalah ini situasi negara kita jadi terus terang saya sering ditanya dimanapun termasuk di internasional di PPP challenge apa yang paling besar challenge adalah ini selalu kita dihadapkan dengan tembok besar dengan tener besar di situ agama ini yang besar karena itulah Densus ini didesain sedemikian rupa dilatih sedemikian rupa bukan saja kita internasional merasa sangat berkepentingan untuk membentuk satu-satuan profesional di Indonesia karena mereka juga tahu bahwa terberat menangani teroris radikalisme adalah di Indonesia dan ini adalah merupakan batu ujian bagi seluruh dunia Indonesia kalah dari teroris dunia terancam saya kira mohon dipahami ini tidak akan saya jelaskan di sini ya itu setiap penugasan Densus Densus yang asli ya yang sempalan ini itu pasti dimulai dengan perencanaan yang matang betul bukan saja satu-dua orang di situ Densus perlu mengundang sebuah toko-toko senior termasuk yang sudah pensiun ini ada masalah ini ada ini ini kita menghadapi ini 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 matang betul apa ini patut jadi target atau tidak kalau sudah ada perencanaan matang dilatih Pak untuk mendekati untuk menyentuh target itu melalui latihan yang sangat ketat jangan sampai salah tangkap ini sedikit latar belakang kenapa para toko senior semuanya marah termasuk saya aneh sekali kalau kita mau kaitkan dengan pengunggapan kasus ini itu gampang sekali siapa ini yang menggunakan ini siapa yang menggunakan ini pasti belum tentu tahu misi sebenarnya siapa pemegang misi ini untuk kepentingan siapa nah sekarang kita sudah lihat kan sudah terbuka ternyata kepentingan penegakan hukum oleh kejaksaan agung ini tidak sikron dengan kepentingan dari dari mahabis polri orientasinya kemana masing-masing nah ini begini masalah timah ini kan sudah tadi sudah dibahas sudah puluhan tahun Pak bagi yang pernah belaskan tugas di bidang keamanan penegakan hukum di lapangan Pak setiap ada operasi itu itu kami sudah bisa lihat oh ini ada pergantian tahu ke dalam mafia-mafia begini pergantian tahu ke ganti tahu ke timah itu kan begitu ada operasi militer pernah terjadi pengamanan Madi Bangka dulu kabar Harkam Bapak Komjen Almarhum Lebang itu yang pimpin langsung kebetulan mantan Wakapolda saya di bidang jadi saya tahu persis apa yang mereka lakukan apa hambatannya di situ kesimpulan kita oh ini ganti tahu oke ya oke ganti tekong kata orang Singapura nah sekarang terus terang di bawah ini oh ini di atas ini untuk tekong ini untuk tekong ini pergantian tahu oke bos mafia ini dia menangani ini dan dari mecos terus saya lihat ternyata betul ini ada tauke baru yang muncul sebagai penguasa dari pengelolaan sumber daya alam ini dan anehnya aneh atau tidak aneh ya tolong dirilah pergantian tauke ini juga terjadi pada masa transisi pergantian penguasa politik sehingga banyak dari praktisi-praktisi lapangan itu yang paham oh kok begini sehingga kalau di bawah itu maaf bukan bukan membela tapi terus muncul ada general B itu yang di bawah ini pengalihan Pak bukan ini masalah sebenarnya pergantian tauke pergantian tauke ini berkaitan dengan pergantian tauke di bidang penguasa politik dan sandivara pelaku sandivara katakanlah saya panggung sandivara ini dikejaksana agung dengan Makbes Polri sutradaranya siapa ini dan kita sudah melihat ketika para pelaku sandivara ini dipanggil tiba-tiba masalahnya terkunci tidak ada masalah ya di atas tidak ada masalah tapi di bawah istilahnya damage have been heaven dan korban paling banyak kalau tadi hitung-hitungan dari bungsai apa biyam ini sekian-sekian triliun tidak triliun tapi kerusakan yang paling rasakan adalah densus adalah densus saya beritahukan anak-anak densus itu mereka dulu pernah muncul di follow forum seperti ini ada beberapa perwira yang rumah tangga akhirnya bubar karena tidak pernah pulang ada yang pulang tinggal nama ada yang tidak sempat sekolah untuk pendaikan jenjang ada yang tidak sempat promosi untuk jadi kapol jadi apa karena betul-betul mereka menghayati ini kita berbakti untuk bangsa melindungi ancaman nyawa bangsa kita jadi itu situasinya kalau saya katakan jaksa agung mengungkapi ini kapol mengungkapi ini saya tidak yakin Pak Benin karena sudah selesai tidak ada masalah di luar keinginan mereka tidak ada masalah ada masalah ya didiamkan dan itu pasti muncul lagi pasti akan muncul sekarang ditimpa batu bara kita belum tahu nah ini yang lagi buming ini nikel kita belum tahu lagi tambah yang lain kita belum tahu situasi yang sama ada tahu ke tahu ke di bawah tahu ke itu ada siapa yang mengamankan ini 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 dan di bawah pun tahu oh ini ada kaitannya dengan para policymaker para decisionmaker yang kita kawal jadi masalahnya saya kira tidak bisa didekati saja dengan pendekatan pasal-pasal hukum itu orang yang akan melaksanakan pasal-pasal hukum yang ada di dalam ini yang terlibat tapi lebih kepada penyelesaian di luar hukum mungkin masalah-masalah politis termasuk antara Kejaksaan Agung dengan Mabes politiknya ini kalau saya kira bukan Mabes politiknya tadi dikatakan kabar reskrim tidak tahu artinya ini orientasi dari pimpinan-pimpinan ini berbeda dan tidak salah kalau orang mengaitkan ada kaitan pergeseran tauke di bawah dengan ini sedangkan pelakusan diwara ini mau ke mana ini tapi saya kira itu tidak mungkin bisa kita buktikan mungkin kita akan ditolong metos nanti Pak Bu Yamin segala macam ini yang tinggal kita mengambil kesimpulan cuma saya ingin katakan situ jangan kita terlalu fokus untuk menunjukkan anak panah kita ini ke satu orang yang disebut karena bisa jadi dia ini juga korban saya belum berkomunikasi langsung dengan yang dianggap itu Pak Jenderal tapi dari berbagai sumber yang dianggap itu orangnya ternyata bahkan senang ketika yang namanya apa itu tadi RBT itu diproses jadi jadi mohon kita tidak terlalu menembak mba bibuta dulu kita harus mulai dari fakta fakta objektif itu ada pengintayan pengintayan ini sudah satu sempalan di luar apa namanya perintah ofisial dari dari komandonya siapa ini yang membuat sempalan ini saya kira Bungkarni sudah ini tahu betul siapa yang membuat sempalan ini sempalan ini diatasnya ini siapa arahnya kemana sana jumpy to situ dianggap itu arahnya kemana apa dalam kaitan kepentingan bisnis bahkan kepentingan politik itu semoga saya kira tidak bisa kita hindari cuma saya ingin garikan bawah lagi tolong jangan arahkan meriam itu kepada anak buah itu dia double korban itu double korban dia sudah dia tidak bisa menolak dia tahu ini bukan perintah ofisial dari satu hanya tetapi dia melihat oh sana lebih lebih berkuasa tolong dilihat itu karena bagaimanapun di situ adalah aset kita dan di internasional terus terang nah saya mengamati dari 2002 sampai 2013 14 prestasi polri yang menonjol yang membanggakan itu hanya prestasi hasil kerja dari Densus dan itu diakui secara internasional nah kalau sekarang terjadi penyalahgunaan saya kira kita berhak untuk menuntut ada perbaikan jangan dihancurkan Densus saya kira sebentar terima kasih Pak Karni saya boleh bicara sedikit saja karena saya juga jadi sedih karena ini memang aset jadi saya mau kita belajar dari fakta-fakta ini dulu kita punya aset juga dan jadi kebanggaan kita sampai sekarang namanya Kopassus ya kan terlibat kasus pelanggaran HAM dan penculikan kebetulan saya lawyernya juga ya kan jadi kalau ini tidak tidak diproses secara hukum memang sulit Pak tapi kita harus memulai aset yang sangat mahal ini yang kita bangun dengan darah dan air mata dan menjadi kebanggaan kita sampai di tingkat internasional saya kira kita harus jaga dan cara menjaganya bukan menjelaskan kemana-mana tidak ada apa-apa justru hukum yang harus menjelaskan ada apa secara jelas jadi bukan cuma main di medsos atau bagaimana supaya tidak ada fitnah atas kebanggaan aset kita yang juga diakui secara internasional menurut saya itu poin yang saya bisa sampaikan terima kasih baik Pak Mirsa jangan pernah membuka mulutmu kecuali kamu lagi duduk di kursi dokter gigi grapado mafia amerika kelahiran italia kami diskusikan anda yang menyimpulkan kita ketemu AFC akan datang dipersembahkan oleh terima kasih Terima kasih.